Intro Menengkapi karhutlah di Kaltang anggota DPRD Kaltang Sehingga meminta kepada Pemda Baik Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar dapat memperkuas integritas bersama dengan pihak-pihak lainnya Dalam rangka untuk mengantisipasi terjadinya karhutlah semakin besar di wilayah Kaltang Hal itu disampaikan pada Senin 29 Mei 2023 Dalam dua bulan terakhir ini antara April hingga Mei 2023 Jumlah hotspot atau titik panas kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kaltang terus mengalami peningkatan Dan ini perlu mendapat perhatian serius Dalam upaya antisipasi agar karhutlah di Kaltang tidak semakin meluas dan membesar, pastinya pemerintah daerah harus dapat lebih meningkatkan kewaspadaan Berbagai hal terkait untuk penanganan harus dipersiapkan dengan baik dan optimal agar karhutlah dapat tertakadi Ia mengatakan sebelum sampai pada puncak musim kemarau yang diprediksi Agustus mendatang akan terjadi Setiap daerah harus terus waspada terhadap ancaman kerat hula Ketika ada diketahui hotspot, segera lakukan pemadaman dengan maksimal Dari Kota Palanggaraya, Fardori Rakyatno melaporkan Dari Kota Palanggaraya, Fardori Rakyatno melaporkan